Pemisah dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, unit PPA Satres Krimporesta Sidoarjo mengungkap kasus TPPO yang dialami LF perempuan 32 tahun ditawarkan ke pria hidung belang oleh tersangka SU perempuan 28 tahun dalam menyebar foto-foto korban lewat media sosial. Punit pelayanan perempuan dan anak PPA Satres Krimporesta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan penyalahgunaan akun Facebook. Korban lalu ditawarkan ke pria hidung belang untuk melayani korban di sebuah hotel di Sidoarjo. Diungkapkan Kasat Res Krimporesta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah kejadian perdagangan orang di wilayah hukum Sidoarjo yang dialami LF perempuan 32 tahun yang ditawari tersangka SU perempuan 28 tahun saat korban bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke pada tahun 2020 untuk melayani pria hidung belang. Setelah pelaku SU berulang kali menawari korban LF untuk melayani nafsu pria hidung belang ditolak. Kemudian SU meminta akun Facebook LF dan disalahgunakan pelaku untuk mengambil foto-foto korban dan ditawarkan kepada para pria hidung belang. Kasat Res Krimporesta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah melanjutkan terjadinya transaksi korban LF diajak berhubungan seksual oleh seorang pria di sebuah hotel. Tarif yang dibanderol tersangka SU adalah 700 ribu rupiah dengan pembagian 200 ribu untuk SU sedangkan 500 untuk korban LF. Berdasarkan fakta tersebut, unit BPA Satres Krimporesta Sidoarjo langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap SU. Tengah 18 November di wilayah Sidoarjo yakni kasus tidak terjadinya menawarkan orang yang meneliti kegiatan sejari atau eksploitasi orang yang menawarkan keuntungan. Jadi kejadian untuk tanggal 18 November di salah satu hotel di wilayah Sidoarjo di wilayah Sidoarjo yakni teologinya jadi pelaku ini punya pemerintah terus semua orang akan itu dijuangnya di Facebook jadi di Facebook pelaku ini memberikan ikan contoh jual wanita kalau mau dilayani apa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!